lakukan sampai selesai nah ini ya hasilnya teman-teman sekarang ini kita bentuk bulat ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman apa kabar semuanya selamat menjalankan ibadah puasa ya semoga sehat selalu nah untuk video hari ini saya mau bikin menu buat buka puasa ya yaitu roti isi tempe nah mau tau kan gimana cara membuatnya ayo tonton terus video saya sampai habis bahan-bahan yang saya gunakan 1,5 gelas tepung terigu 1,4 sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir 2 sendok makan minyak goreng baking powder setengah sendok teh ragi istan setengah sendok teh telur 2 butir dan tempe ya tempe 1 per 3 aja dan ini bumbunya yang udah saya ulek ya ini cabai bawang putih bawang merah sama kencor dan tomat ya pertama-tama kita campur dulu ya bahannya kita masukin gula pasir garam minyak goreng minyak goreng ragi instan baking powder kita campur semua sampai rata ya lalu kita kasih air kita uleni sampai kalis nah ini ya ini udah kalis kemudian kita masukin ke dalam plastik ya kita diamkan selama 30 menit sambil menunggu adonannya ngembang sekarang tempenya kita ulek dulu ya tempenya kita ulek kemudian kita tumis ya ini kita ulek dulu biar kecampur rata semua nah ini ya udah kecampur rata sekarang kita oseng kita goreng sama telurnya ya nah ini ya hasilnya teman-teman bagus banget sekarang kita mulai bikin ya ini kita tipiskan dulu ya kita tipiskan sampai benar-benar tipis nah ini ya udah tipis sekarang kita oles dulu ya dengan yang goreng setengah aja ya kemudian kita kasih ini ya ini hasilnya osengan tempe sama telur tadi meskipun dengan bahan tempe sama tepung insyaallah bisa jadi makanan yang enak dan cocok banget buat keluarga kita semua ya kemudian kita gulung ya nah segini aja udah cukup ya nah sekarang ini kita potong kecil ya ini kita potong sampai selesai ya sekarang ini kita kepang ya seperti kita kepang rambut nah kayak ini ya kayak gini nah kita lakukan sampai selesai ya nah ini ya teman-teman hasilnya udah bagus banget sekarang ini kita kasih air ya kita oles dengan air biar nempel ya nah sekarang kita ini nah ini kita tarik langsung kita masukin ini ke bawah ya kita lakukan sampai selesai nah ini ya hasilnya teman-teman sekarang ini kita bentuk bulat ya nah nah ini ya hasilnya teman-teman ini bagus banget ya sekarang kita olesi dengan kuning telur ya biar kelihatan tambah cantik ini kita olesi sampai rata ya sampai selesai nah ini udah diolesi semua ya biar tambah cantik lagi ini kita kasih wijen ya kita taburi wijen di pinggirnya ya biar kelihatan tambah cantik nah ini ya hasilnya sekarang kita masukin ke dalam oven ya nah ini ya si jadul udah panas sekarang kita masukin dulu ya kita diamkan selama 10 menit ya nah sekarang udah 10 menit kita buka ya bismillahirrahmanirrahim nah ini ya hasilnya nah ini ya teman-teman hasilnya meskipun dengan bahan pimpi dan tepung ya biar mantep banget jika teman-teman mau boleh coba di rumah ya dengan resep saya yang tadi dan jika teman-teman suka dengan video saya jangan lupa like and share semoga video saya ini bermanfaat buat kita semua terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax